Akhirnya, informasi yang selama ini udah kalian tunggu-tunggu hari ini resmi dibuka guys Halo semua, welcome to my channel Hari ini aku membawa kabar terbaru dari pendaftaran guru si LCD tahun 2024 ini Hayo komen siapa yang udah nungguin informasi ini dari kemarin-kemarin Tapi sebelum kita masuk nih ke inti dari video ini Jangan lupa kamu subscribe dulu youtube aku Kamu like video ini dan kamu share ke semua social media kamu Akhirnya, pendaftaran guru si LCD tahap 12 untuk tahun 2024 ini udah resmi dibuka So, untuk kalian yang udah gak sabar, pengen banget ikutan untuk jadi pendidik di Malaysia Untuk wilayah Sabah dan Sarawak, kamu harus mulai siap-siapin bahan untuk pendaftaran kamu mulai dari sekarang Dan apa aja syaratnya untuk guru si LCD tahap 12 ini Dan apa aja sih tes yang bakalan kamu lalui Kamu simak videonya sampai selesai Untuk tahap 12 ini dibuka peluang untuk 38 orang pendidik Untuk 13 mata pelajaran Dan untuk formasi yang dibuka itu ada untuk mapel BK, guru agama Islam, guru agama Kristen Protestan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA IPS, matematika, PKN, seni budaya, seni musik, seni tari, PGSD, dan PJOK Jadi kalau diantara 13 itu termasuk jurusan kamu dan kamu pengen daftar jadi guru si LCD tahap 12 ini Yuk mari kamu simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya aku ngejawab dulu pertanyaan dari teman-teman yang udah sering banget ditanyain Kak, kalau aku PNS atau ASNP3, Kak boleh daftar guru si LCD gak? Jawabannya gak boleh Kenapa gak boleh? Karena untuk kontrak guru si LCD itu memang dilarang PNS mendaftar Termasuk juga ASNP3K Jadi kalau kamu PNS atau ASNP3K jangan daftar guys karena kamu gak bakalan diterima Aku bakal ngebahas satu persatu Karena ada persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus kamu penuhi untuk menjadi guru si LCD ini Aku mau mulai dulu untuk persyaratan umum untuk menjadi guru si LCD Yang pertama kamu itu wajib warga negara Indonesia Dan usia maksimal saat kamu mendaftar itu adalah 40 tahun 0 bulan Jadi kalau lewat 40 tahun udah gak bisa Tapi kalau di bawah 40 tahun udah pasti bisa Sehat just money dan bebas narkoba Dan itu tuh harus dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN Kemudian ada surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kantor polisi tempat kamu tinggal Dan yang terakhir adalah kamu tidak pernah diberhentikan atau dipicat secara tidak hormat dari tempat kamu bekerja Oke kita langsung masuk aja ke persyaratan khusus untuk mendaftar jadi guru si LCD tahap 12 ini Yang pertama ingat ya ini syarat utama dan pertama dilarang PNS dan ASN P3K Jadi kalau kamu merasa kamu PNS atau P3K jangan daftar guys Syarat yang kedua kamu minimal harus S1 dengan IPK 2,75 Syarat ketiga kamu harus punya sertifikat pendidik yang linier dengan jurusan kamu Contoh kayak aku, aku guru seni budaya jadi sertifikat pendidik aku tuh harus linier Yaitu guru seni budaya juga pada sertifikat pendidik aku Syarat yang keempat kamu udah harus punya nomor unik pendidik Atau yang biasa disebut dengan NUPTK Jadi kalau kamu gak punya NUPTK guys kamu mending gak usah daftar deh Buang-buang duit aja karena ujung-ujungnya kamu juga gak bakalan diterima Dan syarat kelima yang emang bener-bener syarat ini tuh syarat terbaru guys Diutamakan lolos yang udah punya sertifikat guru penggerak Jadi kalau kamu merasa kamu itu udah lulusan guru penggerak Kamu daftar aja, kamu udah pasti lolos Syarat keenam kamu itu minimal udah ngajar selama 2 tahun Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah tempat kamu mengajar Dan syarat khusus yang terakhir minimal kamu itu punya beberapa sertifikat kecakapan khusus Atau sertifikat keterampilan lainnya selain mengajar Contoh sertifikat komputer, sertifikat menjahit Jadi gimana guys dari syarat umum dan syarat khusus yang aku jabarin tadi Itu kira-kira kamu lolos apa enggak Kamu kira-kira aja sendiri Yang jelas untuk pendaftaran guru CLC ke Malaysia ini Kalau ada salah satu syarat yang gak kamu penuhi Udah pasti kamu tuh gak bakalan lolos Oke lanjut Kak gimana sih cara mendaftarnya Kalian bisa langsung aja akses link pendaftarannya itu di Kemdikbud Nanti aku akan taruh linknya di deskripsi video ini Kamu tinggal klik aja nanti kamu akan langsung masuk ke link pendaftarannya Untuk waktu pendaftarannya itu mulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 29 April 2024 Pukul 00.00 WIB Karena berkas yang harus kalian siapkan untuk mendaftar guru CLC ini lumayan banyak Jadi aku akan screenshot aja nih apa-apa aja yang harus kamu siapkan untuk pendaftaran ini Kamu lihat aja di video ini Karena ada banyak berkas yang harus kamu scan untuk mendaftar di website Kemdikbud ini Dan untuk surat-surat pernyataan yang dibutuhkan di pendaftaran ini Kalian bisa unduh formatnya itu di website Kemdikbud yang udah aku kasih linknya di bawah Jadi kamu gak perlu pusing lagi buat format baru untuk bikin surat pernyataan Kamu tinggal unduh aja terus kamu edit kamu isi Kamu bisa langsung ketik atau kamu bisa tulis tangan kemudian kamu scan Bebas yang penting kamu isi surat pernyataan yang udah disediain Ingat ya teman-teman kalian pastikan udah mengunggah semua syarat-syarat yang diminta untuk pendaftaran ini Karena panitia hanya akan memproses bagi teman-teman yang syaratnya itu tuh lengkap Jadi kalau semisal gak lengkap itu panitia gak bakalan memproses berkas teman-teman Untuk tesnya itu apa aja sih untuk jadi guru CLC itu Oke baik guys Jadi jadi guru CLC itu banyak banget tahapan tes yang harus kalian lalui Dan waktunya itu tuh juga lumayan lama Jadi kamu tuh harus bener-bener sabar menunggu Jadi dari tes pertama, tes awal, terus ke tes selanjutnya itu tuh Nunggunya tuh bisa sampai berminggu-minggu, bahkan sampai satu bulanan Tapi jadwalnya itu tuh akan berubah-ubah guys ya nanti Nanti pun kalau misalkan berubah jadwalnya itu kalian akan diinformasikan kembali Nah untuk tahapan pertama tuh udah pasti kalian harus lulus dulu administrasi berkasnya Kalau berkas kalian itu udah lolos, nah udah pasti kalian bisa lanjut ke tes selanjutnya Yaitu ada tes psikotest, terus ada asesmen, mikro teaching, dan wawancara Jadi kalau kamu udah lulus berkas, kamu bakal ngelewatin 4 tes lagi untuk kamu bisa lolos Nah untuk teman-teman guru CLC yang udah pernah jadi guru di Malaysia Kamu bisa ikutan daftar lagi setelah 2 tahun sejak kamu udah habis kontrak Jadi kalau misalkan kamu pernah habis kontrak di 2022, kamu bisa ikut lagi di 2024 ini Dan tenang aja guys untuk pendaftaran ini tidak dipungut biaya sama sekali Paling kamu kalau misalkan kamu pergi tes, psikotest, wawancara, dan lain-lain ke luar kota Ya kamu harus siapin biaya sendiri Karena memang nggak ditanggung Nanti tuh yang akan ditanggung kalau misalkan kamu udah pasti lolos Dan kamu disuruh ke Jakarta untuk persiapan keberangkatan Nah itu nanti biayanya akan diganti sama Camp Digbo Tapi kalau untuk pendaftaran kayak pergi tes, pergi psikotest gitu Kalau seingat aku dulu tuh pakai biaya sendiri dan tidak diganti untuk uang perjalanannya Jadi siap-siapin aja mulai sekarang dana untuk keberangkatan kamu pergi tes Kalau misalkan kamu udah lolos nih pemberkasannya Jadi udah jelas guys ya untuk pendaftaran CLC ke Malaysia ini Kalau kamu masih ragu sama penjelasan aku Kamu bisa langsung masuk aja ke webnya Camp Digbo Kamu klik link yang ada di deskripsi aku Jadi kamu nggak perlu lagi nanya ke LPNS bisa ikut atau nggak Terus kamu nggak perlu lagi nanya testnya itu apa aja Di video ini aku udah jelasin lengkap guys Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang ingin jadi guru ke Malaysia Terus kalau kamu pengen lihat situasi di Malaysia Khususnya Sabah Kamu bisa buka Youtube aku ini Kamu bisa cari playlist Sekolah Indonesia Kamu bisa ublek-ublek aja Karena banyak banget dokumentasi aku Waktu aku ngajar di Malaysia 2 tahun Dari 2017 sampai 2019 Oke thank you untuk kalian yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir Semoga video ini membantu Dan setidaknya ada gambaran lah untuk kalian yang ingin mendaftar Walaupun di video ini aku nggak menjelaskan secara detail Dan kamu bisa sih cari Dan kamu bisa cari informasi mandiri di websitenya Kemdikbud Karena disana itu udah pasti lengkap banget informasi yang diberikan sama Kemdikbud Jangan lupa di like video ini Di komen dan di share juga ke semua social media kalian Biar teman-teman di luar sana yang lagi nungguin pendaftaran guru CLC tahap 12 ini tuh bisa ikutan daftar Dan untuk teman-teman yang ingin punya filenya Dan mau lihat-lihat secara lebih lengkap, lebih jelas Kamu bisa DM aku di Instagram At UniwinaOfficial Aku akan kirim di Instagram aku So sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Thank you udah nonton video ini Bye Bye